Sementara itu, Pemirsa Peringati Hari Santri Nasional, sejumlah seniman menggambar komik tentang sejarah Islam di tanah air di atas kanvas sepanjang 300 meter. Nah, komik tersebut lantas mendapat penghargaan sebagai komik terpanjang oleh Museum Rekor Indonesia atau Muri. Peribuan Santri memadati lapangan Simpak Limba Semarang Sabtu Malap dalam rangka memperingati Hari Santri. Mereka datang dari sejumlah daerah di Jawa Tegang. Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin bersama Gubernur Jawa Tengah dan sejumlah ulama juga hadir dalam acara tersebut. Dalam peringatan Hari Santri tahun yang kedua ini, Menteri Agama membagikan lebih dari 20 ribu kartu Indonesia Pintar atau KIP untuk para santri di Jawa Tengah. Tidak hanya kepada santri, dalam kesempatan yang sama, Menak juga mengajak masyarakat untuk lebih mendalami agama sehingga bisa mengolah rasa, tidak hanya mengandalkan kawasan dan akal pikiran saja. Sebelumnya, rangkaian acara juga diwarnai dengan pemecahan Rekor Muri menggambar komik terpanjang. Sedikitnya 31 komikus menggambar di atas kanvas sepanjang 300 meter yang dibentangkan di lapangan Simpeng Limas Marang. Pada kesempatan ini, Menak juga menorekan kata Ikro sebagai penanda di awalnya pembuatan komik. Ini adalah artikulasi kalangan santri untuk menebarkan nilai-nilai Islam dalam bentuk visual, yang itu berangkat dari rasa. Sekarang melalui komik yang diikuti tidak kurang dari 31 komikus yang tersebar di berbagai penjuru tanah air. Sementara itu, setiap komikus diberi ruang ekspresi dengan tema yang berbeda. Mulai dari awal Islam, masa Nabi Muhammad SAW, hingga pada segmen terakhir, yaitu saat Presiden Joko Widodo meresmikan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Doni Marendra, MSC Media, Semarang, Jawa Tegah.